Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sehat semoga disana Senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah SWT Amin Unboxing kitab Tahun lalu kita Gak tau ini udah unboxing belum ya Kita pushiva lupa saya Tapi pernah kajian ini Hanya ini bukan standar yang dipakai oleh guru kami Sehingga kayak khotnya itu ada yang Ada yang beberapa yang keliru ini Eh bukan keliru ya Ada beberapa yang beda gitu Bukan khot nasah Tapi yang lain-lain Kemudian halamannya juga beda Ya alaslunya kalau kita ngaji pada guru itu Ya gak masalah kita model apapun silahkan Yang penting judulnya sama Tapi afdolnya itu sama Benerbitnya sama Covernya sama Dalemnya sama Kenapa? Karena kalau guru itu buka silahkan buka halaman sekian Kita langsung buka Tapi kalau Dalemannya itu beda Meskipun babnya sama Tapi taruh di halaman yang beda Atau bahkan beda Pentahkik ya Beda-beda pensara Wah repot sudah Gitu Nah untuk yang tahun ini Kita ada majelis lagi Majelis Ashifah Kita bagian Mustami ini aja pendengar Ya Bismillahirrahmanirrahim Kitab apa itu? Ya yang jelas ini adalah kitab Berisi tentang obat hati Obat bagi para pencinta Obat bagi para perindu Pencinta siapa? Perindu siapa? Pencipta Eh pencipta Pencinta Gusti Kajang Rasul Muhammad S.A.W. Perindu siapa? Perindu Sayyidil Mursalin Yaitu penghulunya Para Nabi Nah begitu Para utusan Sayyidil Arobiwal Ajam Pemimpinnya orang-orang Arab Dan orang-orang Min ghairil Arab Orang Ajam Selain orang Arab Tanjung Nabi Muhammad Bin Abdillah Bin Abidul Muttalib Ya Bismillahirrahmanirrahim Majlisnya ini malam Ada beberapa sih Yang kami tahu ada dua Di guru kami Yaitu Kalau di Youtube Kalau nggak salah Itu di Turos TV ya Al-Mukarram Ustadz Miftah Jailani Ada juga di guru kami yang satunya Al-Mukarram Ustadz Yuan Aryan Trisna Kalau nggak salah Dari Ahad Senen Selasa Rabut Kalau di Ustadz Miftah Guru kami itu Senen Selasa Rabut Jumat Nah begitu Ya silahkan lah Pilih di majlis yang mana silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ini kitabnya susah Dapatnya Perlu perjuangan Perjuangan pengorbanan dan doa Modal harta Kenapa harus kaya Ya karena nggak bisa beli kitab Akan bisa ngaji ke sana Akan bisa beli Rak Kitab Akan bisa beli kamar Buat isi Buat Naruh rak kitab Akan bisa buat Beli Bangun Rumah Yang disitu buat tempatnya Kamar rumah Kamarnya buat Rak kitab Rak kitabnya buat naruh kitab Kitabnya buat dikaji Dikaji agar diamalkan Bismillah Nah Sama-sama hijau Ijo royo royo ada Merahnya Ada kuning emasnya Ya saudara kembar Tapi beda bapak beda ibu Asyifa Bita'arifi Hukukil muskofa Kitab apa sih ini Kitab yang menerangkan Terkait dengan Apa-apa yang Al-Muta'alikoh Bin Nabi Sallallahu alaihi salam Yang berkaitan dengan Kulukiah Rasul Berkaitan dengan Ahlaknya Rasul Berkaitan dengan Banyak lah ya ini Ada Quran Ada hadis Terkait dengan Kesehariannya Kanjeng Nabi Ada Juga kitab Syamail Muhammadiyah Atau Syamak Atau juga kitab Syamailun Nabi Sallallahu alaihi salam Kalau ini Asyifa Bita'arifi Hukukil Mustafa Menjelaskan tentang Hak-hak Al-Mustafa Orang yang Yang dipilih Orang yang mulia Yaitu Gusti Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu alaihi salam Tetap banyak perhatian Para ulama Terkait dengan Asyifa ini Disitu banyak lah ya Saya juga gak hafal Di Facebooknya guru kami Yang jelas Pernah kami dengar Rumah dimana disitu Ada kitab Asyifa Atau Apalagi dikaji Kitab Asyifa Maka insyaallah Disitu Rumahnya barokah Kenapa? Karena yang dikaji adalah Biografinya Orang yang paling mulia Dunia akhirat Utama-utama Semulia-mulianya Makhluknya Gusti Allah Azza wa Jalla Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Daftar isinya apa ya? Kemarin saya sudah hatam Tapi ya lupa lagi Ini kita ngaji lagi Karena Ngaji di guru kami itu Ngaji-ngaji Fike Ngaji Hadis Dan yang lain Tauhid gitu ya Kalau sudah waktunya Robiul awal Yaitu Ulang tahun Gusti Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu alaihi salam Itu maka Udah di off-kan semua Maka ngaji Si roh Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi salam Ada juga Satu lagi Ngaji seratus Baid Itu terkait dengan Si roh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Tetapi Kami gak ikut Itu offline Bang Goyang-goyang ya bang Geser bang Atau gak Gak perlu Nah Beda Angel Jangan liatkan ininya Ini tanpa Eksternal ini Sembok tontok gak Popo gak Sembok tontok gak Apa-apa Ini buat Kenangan-kenangan kami Saat hidup Muqaddimatul muhaqqik Taqwimul kitab Wa Wa Na Apa ini Tafa'ulan Taqadduh Taqdimul kitab Wa Naqadduh Aiyyyanatul ulama'i Bishifat Syuruhu syifat Mansuqah Ala hurufil muajam Teres Ini Muqaddimatul musanib Muqaddimanya Pengarang Ada Al-Qismul awal Fitadzimil Apa ini ya Fitadzimil ulia Al-A'la Li Qadrin Nabi Al-Mustafa Qawlan Wa fi'lan Mengagungkan Dengan Dengan Derajat tertinggi Derajat yang tinggi Yang mulia Yang tinggi Seukurannya Kanjeng Nabi Muhammad S.A.W Dengan Qawl dan dengan Fi'il Terus lah Kesana 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 Ini Saya juga Kurang paham Cara bacanya Ini Karena emang Kita lagi Belajar Belajar Terus Belajar Belajar Kapan Pinternya Belajar Terus Bismillah Terkait Fisya Jadihi Wa Najat Wa Tafa'ulan Gak tahu Saya Di dalam Saja'ahnya Kanjeng Nabi Di dalam Malunya Kanjeng Nabi Dan Marahnya Kanjeng Nabi Bagaimana Kita malu Sesuai dengan Kanjeng Nabi Bagaimana Kita marah Sesuai dengan Kanjeng Nabi Bagaimana Saja'ah Keberaniannya Kanjeng Nabi Bagaimana Semangatnya Kanjeng Nabi Dalam berda'wah Dalam berjihad Semuanya ada Di sini Bahkan Sampai nanti Di pasal Yang terakhir Itu Kalau saya Tidak salah Ada hukuman Terkait Para penghina Kanjeng Nabi Muhammad Ya begitulah Ya Pengen selamat Dunia akhirat Ikuti Kanjeng Nabi Muhammad S.W.A.W. Follow Kanjeng Nabi Amalkan Ajaran Kanjeng Nabi Dakwakan Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad S.W.A.W. Bersama Islam Hidup mulia Berkah Penuh dengan Ridha Allah S.W.T Terima kasih Matur suhun Matur thank you S.W.A.W. Mohon doanya Agar kami istiqomah Panjenangan kami doakan Agar semoga Semuanya bisa masuk surga Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like